Saya orang lapangan sering bekerja rumah bangunan jadi kita gak punya air hangat untuk ambil wudhu Sementara kita pada saat musim dingin kesulitan Sementara banyak air jadi bagaimana tindakan saya pada saat itu Kalau misalnya menggunakan air dingin ya banyak air tapi airnya dingin Disini ukurannya dia kalau menggunakan air itu membahayakannya atau tidak Kalau misalnya dia gunakan air itu sekedar beruduh saja Tapi membahayakan cuma hanya sekedar membuatnya susah saja Nah itu pahala sebenarnya Justru sholat yang paling utama itu adalah Wudhu yang disempurnakan pada saat dia tidak senang beruduh Karena airnya dingin Jelas ya? Tapi kalau bahayanya dia menggunakan air dingin akan sakit Nah itu boleh dia tayamuk Boleh dia tayamuk Karena itu diukuran orang yang tidak mampu menggunakan apa? Air Tidak mampu menggunakan air Tidak mampu menggunakan air Jadi standarnya ketidak mampu Tapi kalau dia masih mampu hanya menyusahkan ya sabar saja Malah itu mungkin pintu pahala untuk kita ya Musim dingin Sebagian ulama itu kalau sudah masuk musim dingin Nah mereka katakan oh ini sudah datang Ghanima Pahala ketahatan Kenapa? Karena pas puasa Puasanya waktunya singkat sekali Siangnya pendek Kan begitu Terus di malam hari malamnya panjang Kemungkinan untuk sholat malam lebih apa? Lebih banyak kan begitu Terus di siang hari Di malam hari keadaan dingin Mau beruduh Nah dia akhirnya Walaupun ini dia tetap beruduh Nah itu dapat pahala lebih banyak lagi Gila sih ya Thank you semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh